oke teman teman selamat pagi kali ini kita mau mereview sebuah mini sirkular saw produk dari Nagawa ini 5,5in ya kelengkapannya mesin baterai sama cas-casan ini kita beli dengan harga 1 juta lebih sedikit ya apakah eh mantap barangnya kita coba dulu ini modelnya baterai dan untuk motornya ini bergerak seles nah ini barangnya seperti ini teman teman oke ya jadi seperti ini Nagawa tool kita langsung buka saja kotaknya seperti ini oke nah ini kelengkapannya seperti ini untuk baterai ini kita hanya mendapatkan satu buah ya teman teman ya untuk ini adalah chargernya chargernya ini seperti seperti ini modelnya juga ada tulisannya mail tank ya DC21 sampai ini untuk charge ada baterainya seperti ini baterainya seperti ini teman teman terus untuk kelengkapannya kelengkapannya seperti ini ini ada mata pisaunya untuk baut pengunci dan ini ada ring adapter ring adapter kita lihat untuk matanya matanya seperti ini polosan ini seperti ini ini nanti dipasang disini ya untuk ring adapternya seperti ini oke terus untuk unitnya seperti ini teman teman ini untuk yang sebelah ini kayak besi metal ya semacam besi metal untuk untuk plate pengaman terus eh disini ada semacam kayak karet semacam kayak karet ini untuk setelan kemiringan teman teman dia disini bisa disetel untuk kemiringan terus ini untuk setelan tinggi rendahnya ini ada mata pisau kita coba untuk baterainya jadi suaranya seperti ini ini ada indikator baterai disini untuk mematikan untuk menghidupkan kita tekan oke oke kita coba eh ini untuk menghidupkan harus kita tekan tombol ini kita tekan baru kita bisa pencet seperti ini seperti ini terus apalagi ya Nah ini untuk motornya disini eh tertera terangan apa ya di sini Hai ini 6200 RPM jadi itu rp-rpm nya tertera di sini 6200 apakah benar segitu ini tuh pembuangan dan sisa gergajinya ini untuk pengunci ketika kita membuka ini membuka mata pisaunya coba kita buka untuk mengendorkan ini malah berbanding terbalik dengan apa namanya jarum jam coba kita pasang untuk mata pisaunya ini arahnya seperti ini teman-teman ya seperti ini ya lalu kita pasang ini dan kita kunci Oh ya untuk mengencangkan ini berbanding terbalik dengan jarum jam ya oke jadi seperti ini untuk mengencangkan ini kita harus tekan ya kita harus tekan supaya dia kencang nah seperti ini ya sewajarnya saja yang penting dia kencang teman-teman oke seperti ini ya oke ya jadi disini sudah ada untuk keterangan ada keterangan derajatnya disini ya jadi untuk potongan lurus ini patoannya yang ini yang satu yang lurus ini untuk 45 derajat ini ada di sebelah sini nah ini ketinggian ketinggian ini bisa kita atur teman-teman lewat sini ya untuk ketinggiannya nah ini ya supaya tidak terlalu tinggi nah ini segini saja cukup memotong triplex karena ini kebutuhannya hanya untuk memotong triplex triplex teman-teman kita akan langsung tes ya oke kita coba buat memotong triplex wah mantap untuk memotong cukup mantap oke oke cukup cepat ya teman-teman dan potongannya juga rapi ringan oke ini dia mantap coba kita untuk memotong miring memotong kemiringan ya nah ini cukup cukup keren sekali teman-teman oke mantap ini alatnya untuk daya batan baterai kita belum tes ya teman-teman ya oke cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh